Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my youtube channel sebelumnya kalau misalkan ada suara snoot biasa, itu mesin air aku otomatisnya gak bisa dimatiin aku ngeri, jadi bener-bener suara aku kedengeran disini ya guys oke guys, aku tuh baru banget balik belum sempet mandi dan belum sempet apa-apa aku baru banget lepas softland, tapi aku keinget aku tuh pengen nge-share pengalaman aku pake produk skintifik lagi kalian bisa cek di youtube channel aku banyak banget produk skintifik yang aku cobain, kenapa? karena sekali aku coba, alhamdulillah aku cocok, dan aku jadi penasaran banget sama produk-produknya skintifik, salah satu juga nih aku, apa namanya beli produk skintifik yaitu yang cushionnya karena udah berkeliaran di tiktok aku dimana-mana, dan aku kepo, dan aku belum sempet nge-review sih, karena emang banyak banget yang cobain ya guys, aku suka banget produk produk ini, di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku mau nge-review produk skintifik yaitu 10% Niacinamate Brightening Serum oke, bagi kalian yang bermampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan follow Instagram aku via Oli, langsung ke videonya ini adalah produk skintifik ya, ini tuh produk niacinamate-nya yang Brightening Serum nih, tuh packagingnya bagus banget kan bener-bener sebagus itu semua dari produk-produk skintifik itu packagingnya bener-bener mewah dan bener-bener kayak nagih ya, eh bagus banget nih buat kita skincare-an kayak gitu pokoknya kayak bagus banget gitu loh, kayak premium banget aku tuh udah banyak buat cerita di YouTube channel aku untuk skincare rutin aku dan aku disini gak cerita lebih banyak ya guys karena aku udah ceritain semua permasalahan kulit wajah aku di sebelum-sebelum videonya tapi aku mau kasih tau dulu, ini sebenernya aku cobain produk serum ini sebelum aku menggunakan Simwhite 377 dan aku baru sempet nge-post dan aku baru sempet kasih tau ke kalian dan nge-reviewin produk ini guys, sedikit cerita aja, sedikit aja bukan permasalahan kulit tapi aku tuh dulu pernah cobain dan aku tergila-gila banget sama produk Niacinamate tapi aku gak pernah cobain produk Niacinamate yang 10% kadarnya kayak gitu dan di skincare aku kali ini aku cobain Niacinamate yang atau Niacinamate ya, aku gak tau sebutnya apa karena dulu aku nyebut Niacinamate salah, Niacinamate salah ya pokoknya ya mudah-mudahan kalian ngerti maksud aku tuh produk ini aku pakai ini gak pernah di kadar 10% ya, paling kayak 5% kayak gitu-gitu gak pernah yang banyak kayak gini jadi ini pengalaman aku pertama aku pakai Niacinamate yang 10% guys, emang tuh ya guys produk-produk atau kandungan Niacinamate itu emang sebagus itu dari awal aku pakai Niacinamate aku udah ngerasain banget hasiatnya pertama kan dia bisa melembabkan, terus bisa mencerahkan wajah itu secara emang aku tahu gitu guys tapi untuk kali ini manfaatnya banyak banget karena dalam produk Skintific Niacinamate ini bukan hanya ada Niacinamate yang 10% tapi ada kandungan bahan aktif lainnya oke guys, sebelumnya aku mau masuk dulu ke kandungannya yang aku tahu produk Skintific 10% Niacinamate Brightening Serum ini pertama dia ada kandungan Niacinamate nah, yang aku cari informasi kalau misalkan Niacinamate yang ada di kandungan Skintific ini berbeda dengan Niacinamate pada umumnya jadi di dalam Skintific ini Niacinamate itu jenisnya adalah 10% Royal DSM Niacinamate Niacinamate yang ada di Skintific ini dupe-nya atau pernah dipakai sama produk SK-II Niacinamate 10% Skintific ini dia itu kandungannya lebih murni dan juga molekulnya lebih kecil atau partikelnya lebih kecil karena dia dapat menyerap langsung ke partikel atau kulit terdalam wajah kita memiliki efek lebih cepat Royal DSM Niacinamate ini dapat menyerap dalam waktu 30 detik aja dan mencerahkan atau memutihkan wajah dalam waktu 7 hari sembari memperbaiki skin barrier kita kecil kulit akan terasa lebih cerah, lebih sehat, lebih kenyal, lebih lembab kayak gitu loh guys bintik hitamnya juga memudah produk ini aman digunakan semua jenis kulit karena di dalamnya ada kandungan Centella Asiatica yang dapat menenangkan kulit nah itu yang pertama ya guys kandungannya ada Niacinamate atau Royal DSM Niacinamate yang kedua ada namanya Alpa Arbutin kalian tau kan Alpa Arbutin ini salah satu bahan aktif yang udah viral banget yang udah ada di skincare manapun karena emang kandungannya bagus banget untuk mempercepat efektivitas Niacinamate nya atau kandungan untuk mencerahkan wajahnya gitu guys jadi kayak dia tuh lebih cepat kinerjanya gitu loh guys ini Niacinamate nya ini Alpa Arbutinnya tuh mendorong itu semua supaya kinerjanya lebih cepat dia tuh mencerahkan kulit hingga layar yang paling dalam menghalang produksi melanin yang ketiga ada yang namanya ceramide ceramide ini selalu ada di kandungan skintific salah satunya yang kemarin aku sudah cobain dan itu aku udah berkali-kali jelasin fungsinya banyak banget salah satu fungsi yang viral banget ya itu untuk memperbaiki skin barrier memperbaiki skin barrier atau barrier skin gitu ya ini bener-bener yang Niacinamate nya bukan hanya untuk mencerahkan aja nih brightening serumnya tapi bener-bener sama-sama memperbaiki skin barrier tadi kan aku bilang dia memutihkan dalam 7 hari dan juga sembari memperbaiki skin barrier kita nah yang terakhir yang tadi aku sebutkan ada yang namanya centella asiatica centella asiatica ini udah viral banget ya di beberapa skincare atau kandungan-kandungan skincare ini tuh bagus banget produknya untuk melembabkan dan juga menenangkan wajah yang sensitif yang berjerawat atau kemerahan jadi ini produk bener-bener kalian gak usah khawatir ih 10% ini tuh bagus gak ya guys ntar merah-merah gak ya bukannya gak usah khawatir karena kandungannya udah kayak melengkapi satu sama lainnya gitu loh guys jadi kalian gak usah khawatir khawatir 100% bisa menghilangkan atau memudarkan noda hitam dan bekas jerawat mencerahkan wajah, melembabkan dan juga aman untuk semua jenis kulit dan kulit sensitif yang punya jerawat kalian usah khawatir kalian aman pakai produk ini dan produk ini sudah BPOM dan harganya Rp129.000 per 20ml kalau gak salah yes, 20ml bisa juga sekaligus bisa memperbaiki skin barrier kita dan yang paling penting adalah dia SLS free, alcohol free sama dengan produk-produk skin tipik lainnya nah, ini produknya ini biar lebih jelas lagi dia tuh packagingnya ini tuh kayak kayak apa ya made, pokoknya bagus banget deh daft gitu, daft ya terus juga, dia ini teksturnya warnanya sih bening terus ada wanginya tapi gak ngejebrak gitu loh wanginya gak semerbak tapi bener-bener yang soft aja kalem aja kayak gitu dan teksturnya itu kayak gel tapi gak gel-gel banget hampir-hampir sama kayak sim white gitu kayak dia bener-bener tuh gampang banget dan mudah banget menyerap bener-bener sebagus ini produknya dan yang aku rasain dari aku menggunakan produk ini aku akan tampilkan video aku bangun tidur biasanya tuh emang masih rada kusam atau gimana tapi pas aku pake ini kurang lebih 5 harian waktu awal-awal aku akan tampilkan itu bener-bener yang ngerasain wajah aku lembab cerah kayak segar gitu gak nyangka ya padahal aku tuh udah mager-mageran banget pake skincare sebelum-sebelumnya tapi pas aku pake ini alhamdulillahnya tolong dan yang paling penting adalah pas kalian liat video aku yang terakhir tuh yang kemarin pas kalian liat video aku yang kemarin tuh yang sim white 377 itu udah dong udah aku pake ini terus aku pake sim white-nya juga bener-bener bagus banget pas aku mau cobain sim white itu aku udah stop ini dulu karena aku pengen tau kinerja sim white-nya tapi emang bener-bener wajahku udah alhamdulillahnya bagus gitu karena pake produk ini skin bedair aku tuh udah membaik setelah aku pake produk-produk skintific setelah sekian purnama gitu ya guys aku gak pake-pake skincare tapi membaik pas aku pake produk dari skintific oke guys klik kalo kalian order klik description box di bawah ini ya guys terima kasih tuan just terus yang aku rasain aku gak bisa terlalu banyak ngasih tau review karena apa ya karena emang banyak banget dari kemarin aku udah ngasih tau produk skintific ini emang bagus banget dan aku cocok alhamdulillahnya gak ada purging gak ada apa-apa segala macem dan aku cuma mau ngasih tau kalo misalkan emang ini pertama kalinya aku cobain niacinamite yang 10% guys itu aja aku aplikasikan dulu tapi aku mau ganti bajunya dulu biar lebih clock terus bener oke guys setelah cuci muka ini aku pake serumnya kayak disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian aku biasanya 1 atau sampai 3 pump gitu dan aku pakein tipis-tipis di wajah aku sampai merata dan ini sama sekali gak lengket enak banget di aplikasi ini ya kalian wajib banget cobain produk niacinamite brightening serum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati